There's not much to do 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 There's not to do ketemu sama temen waktu SMA dulu dia sekarang udah jadi bidan Masya Allah ya teman-teman kita tuh enggak tahu padahal dari dulunya kita satu kelas-kelas yang sama dari kelas IPA semuanya tapi ternyata nasibnya beda-beda kalau aku jadi ibu rumah tangga biasa dia udah seber karir sekarang nah tapi walaupun seperti itu kita pun harus tetap semangat jadi ibu rumah tangga karena ternyata ibu rumah tangga itu luar biasa kita harus punya berbagai macam ilmu untuk menjalani peran kita sebagai ibu rumah tangga itu kita harus punya banyak ilmu karena kita bakal jadi guru yang pertama kali untuk anak-anak kita kita pun harus memiliki ilmu kesehatan yang lumayan mumpuni karena sebelum anak-anak pergi ke dokter atau ke perawat kita dulu yang ngerawat mereka bahkan kalau pun udah ada di rumah sakit tetap aja kita yang ngerawat jadi kalau dokter sama perawat itu palingan ya mereka memeriksa sekali dua kali tetap kita yang stand by 24 jam nah makanya yang senasib sama aku yang sekarang tuh jadi ibu rumah tangga aja jangan sedih ya soalnya makanya ternyata jadi ibu rumah tangga itu bisa juga punya gaji di rumah kita bisa punya usaha sampingan di rumah yang gajinya melebihi orang-orang yang sedang bekerja di kantoran kalau misalkan kita punya keinginan yang kuat karena jaman sekarang ini kan udah serba online ya teman-teman kadang-kadang yang punya toko di pasar aja sekarang tuh udah gulung tikar mereka berubah menjadi online kenapa tidak kita pun bisa ikut serta untuk mengikuti kemajuan jaman sekarang ini oh ya teman-teman lanjut aja kita sambung lagi ke tips agar bisa hemat untuk berbelanja bulanan nah yang selanjutnya kalaupun misalkan di supermarket atau minimarket itu banyak banget promo-promo apalagi di awal bulan di akhir bulan itu selalu ada promo kita jangan terlalu tergiur dengan promo-promo tersebut sehingga mendorong kita untuk membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan tetap aja kita jalurnya di jalur kita beli apa yang kita butuhkan bukan membeli apa yang kita inginkan sehingga pengeluaran tidak semakin membengkak dan belanja pun bakalan tetap hemat nah selanjutnya kita cari harga yang lebih murah ya teman-teman jadi kalau misalkan kegunaannya sama kualitasnya juga gak jauh-jauh beda kita pilih yang lebih murah aja nah ini aku mau beli berbagai macam buah-buahan tapi cuma sedikit aja satu-satu gitu ya teman-teman tadi untuk kiwi karena kecil-kecil aku pilih dua untuk pir juga beli dua pir yang besarnya satu kemudian aku pilih yang lain-lainnya karena aku tuh punya blender yang baru di rumah besok aku mau bikin jus yang rupa-rupa gitu ya teman-teman nah kemudian tips yang selanjutnya kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan itulah gunanya kita sebelum berangkat itu mencatat dulu barang-barang yang dibutuhkan karena setelah masuk ke supermarket ternyata banyak banget barang-barang terutama yang promo-promo gitu ya teman-teman kalau kita gak punya catatan bisa aja kita tergiur tapi kalau kita udah punya catatan kita bakalan terus melaju di jalur ini di jalur menghemat kalau aku sendiri untuk menyiasati agar kita tetap berbelanja sesuai kebutuhan aku membawa uang secukupnya jadi ketika budgeting di awal bulan kita pastinya udah mempost-postkan uang gitu ya teman-teman uang tersebut kita post untuk belanja kebutuhan bulanan untuk belanja mingguan untuk bayar listrik dan sebagainya makanya uang yang untuk belanja bulanan aja yang aku bawa jadi untuk uang-uang yang lain lebih baik kita simpan aja karena kita selalu berpikiran kalau misalkan ada sesuatu yang menarik kita pasti berpikir wah kebetulan nih uang masih ada gitu padahal itu uang untuk bayar listrik misalkan jadinya kepake karena aku lihat tadi juga banyak banget cangkir-cangkir yang kecil yang lucu gitu ya teman-teman perabot-perabot yang lucu-lucu juga yang kadang-kadang kita itu tidak membutuhkannya cuma karena kita suka akhirnya kita membeli kalau misalkan bawa uangnya cuma pas-pasan kita pun bakalan lebih berpikir ulang lagi kita gak bakalan membeli hal-hal yang di luar dari catatan nah ini udah aku hitung dulu untuk harganya aku kantongin aku kilo dulu kemudian aku nyari-nyari barang-barang yang belum ternyata aku tuh belum beli sabun mandi tadi aku lihat masih ada beberapa tapi aku pikir juga itu takutnya gak cukup untuk satu bulan gitu ya teman-teman nah ini aku beli gula satu aja yang kemarin juga masih ada kalau untuk terigu karena sekarang tuh jarang bikin apa-apa gitu aku pending dulu ya teman-teman nah ini lanjut kita nyari lagi odol belum masih ada sih di rumah sebenarnya cuma karena kita lihat yang promo gitu siapa tahu masih ada yang promo nah ini susu anak aku itu sukanya sekarang susu coklat ya teman-teman dia kadang-kadang kalau abis suka beli yang sasetan di warung ini aku beli dua aja nah lanjut ke tips berikutnya agar bisa menghemat uang belanja kita harus menentukan dulu anggarannya atau budgeting dulu yang sudah aku sebutkan di poin yang tadi ya teman-teman jadi pas belanja usahakan harus sesuai dengan budget yang ditentukan jangan sampai lebih kalau kurang sih gak apa-apa itu uangnya bisa kita masukkan untuk nabung itu ya teman-teman jadi dari setiap pos-pos uang yang udah kita simpan itu kalau misalkan di akhir bulan ada lebihnya itu alhamdulillah banget ya teman-teman itu bisa menjadi simpanan gelap kita jadi kita pun ibu rumah tangga harus punya uang simpanan loh uang simpanannya itu jangan dikasih tahu ke siapa-siapa apalagi dikasih tahu ke suami itu adalah uang gelap kita jadi kita simpan terus aja setiap bulan simpan 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 dan nanti tahu-tahu uangnya udah banyak kalau misalkan ada keperluan mendesak tiba-tiba misalkan pak suami lagi pusing butuh uang eh kita udah punya uang tabungan masya Allah ya teman-teman itu disebut uang penyelamat ketika darurat nah jadi manfaat lain ketika kita punya anggaran jadi budgeting tadi yang disebutkan tiap bulan itu kan kita dikasih uang sama suami uangnya udah kita bagi-bagiin misalkan untuk anggaran belanja bulanan ini misal 1 juta atau 500 ribu nah kita belanja usahakan sesuaikan dengan budget itu kalau misalkan penghasilannya 5 juta sebulan kita beli untuk pokoknya bisa dipersentasikan ya teman-teman itu tergantung dari kebutuhannya masing-masing dan disesuaikan juga dengan budget kalau misalkan budgetnya 1 bulan itu 1 juta berarti disesuaikan merk-merknya pun disesuaikan gitu ya teman-teman nah kalau misalkan budgetnya cuma 500 ribu kita bisa loh berbelanja segala kebutuhan uang dengan budget seperti itu berarti kita cari harga yang benar-benar pas di kantong kita jangan maksain ya kalau misalkan budgetnya sedikit maksain untuk menyerupai orang lain jadi jadikan diri kita itu ya pribadi sendiri jangan ngikutin orang lain disesuaikan juga dengan isi kantong masing-masing nah dengan kita menentukan anggaran tadi kita pun bakalan tahu misalkan pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk belanja bahan pokok kemudian untuk jajan dan untuk keperluan hiburan lainnya misalkan untuk bahan pokok udah kita beli masih ada uang sisanya bolehlah kita pakai jajan gitu ya teman-teman jajan ibu rumah tangga palingan juga bakso aku sendiri udah jarang sekarang jajan-jajan yang kayak gitu pokoknya kalau misalkan dirumah udah ada bahan makanan ada sayuran ya itu aja yang kita makan dan ini aku benar-benar membeli barang-barang pokok saja disini tidak membeli yang lain-lainnya dan lumayan ternyata setelah dihitung-hitung sama kasir itu masih banyak sisanya gitu ya teman-teman jadi aku setiap bulan budgeting atau anggaran untuk belanja ini 1 juta dan ternyata tadi aku lihat anggarannya cuma 800 sekian berarti masih ada uang sisanya alhamdulillah nah tadi aku lihat banyak banget kue-kue sama sirup berarti itu menandakan sebentar lagi bulan ramadhan ya teman-teman gak kerasa banget ternyata sekarang tuh udah masuk di bulan rajab Masya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan puasa yang belum melunasi hutang-hutang waktu puasa tahun kemarin segera dilunasi kita masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih dan ini masih ada kesempatan di bulan rajab ini untuk berpuasa Masya Allah ya teman-teman kita sekalian bayar hutang ikut juga sunahnya ini aku lihat-lihat juga mesin cuci gak berniat membeli sih cuma cuci mata aja sekalian kesini Alhamdulillah ketika berbelanja bulanan itu selain memenuhi segala kebutuhan satu bulan kita pun bisa cuci mata disini Masya Allah kalau misalkan ada yang bertanya-tanya siapa yang videoin aku waktu belanja bulanan ini itu adalah tetangga aku ya teman-teman ya itu kalau misalkan lagi belanja bulanan selalu aku charter untuk videoin Masya Allah nah ini aku mau pulang Alhamdulillah belanjanya udah selesai terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh